Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Di video kali ini, Mr. Ali akan menjelaskan satu materi tentang pembagian pecahan Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang perkalian pecahan Kali ini Mr. akan menjelaskan tentang pembagian pecahan Sebelum masuk ke materi pembagian pecahan, Mr. akan mengingatkan sedikit tentang perkalian pecahan Perkalian pecahan yang sudah pernah kalian pelajari, Mr. memberikan contohnya Jika Mr. punya pecahan, 3 per 5 digalikan 2 per 7 Cara perkalian pecahan, yaitu pembilang digalikan pembilang, lalu penyebut digalikan penyebut Berarti hasilnya adalah 3 digalikan 2, 6 per 5 digalikan 7, hasilnya 35 Contoh yang lain, jika Mr. punya 2 per 5 digalikan 10 per 12 Sama caranya, pembilang digalikan pembilang, penyebut digalikan penyebut 2 digalikan 10, hasilnya 20 Per 5 digalikan 12, hasilnya 60 Bentuk ini bisa kita sederhanakan Bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah dihilangkan 0 Lalu tinggal 2 per 6 2 per 6 juga masih bisa kita sederhanakan Caranya dengan dibagi 2 Yang atas pembilangnya dapat 1, penyebutnya 6 dibagi 2 dapat 3 Berarti bentuk sederhana dari 20 per 60 adalah 1 per 3 Sudah mulai ingat ya, satu lagi soal Jika Mr. punya 4 per 5 digalikan 10 per 17 Sebelum kita kalikan, kita bisa juga menyederhanakan pecahannya terlebih dahulu Contohnya, ada 10, ada 5 Sama-sama dibagi 5 5 dibagi 5 dapat 1 10 dibagi 5 dapat 2 Berarti tinggal 4 digalikan 2 Hasilnya 8 Per 1 digalikan 17 Hasilnya 17 Berarti kalian boleh menyederhanakan Setelah digalikan, seperti ini Doleh juga sebelum digalikan, seperti ini Oke, sekarang kita masuk ke pembagian pecahan Mr. berikan contoh pembagian pecahan biasa Pada dasar ya, pembagian pecahan itu mirip perkalian Contohnya, 5 per 6 dibagi 3 per 7 Caranya adalah digalikan balik yang belakang Pecahan yang belakang dibalik Jadi, 5 per 6 digalikan 7 per 3 Lalu sama caranya 5 digalikan 7 Kemudian 6 digalikan 3 Berarti hasilnya adalah 35 per 18 Sudah ya Sekarang, jika Mr. punya 4 per 9 Dibagi 5 per 8 Berarti sama caranya Pecahan yang belakang ini dibalik Berarti jadi 4 per 9 digalikan 8 per 5 Pembilang digalikan pembilang Penyebut juga digalikan penyebut 4 digalikan 8 Hasilnya 32 9 digalikan 5 Hasilnya 45 Berarti hasilnya adalah 32 per 45 Selanjutnya 12 per 16 Dibagi 3 per 12 Kita balik 3 per 12 Jadi, 12 per 3 Berarti 12 per 16 Dikalikan 12 per 3 Hasilnya adalah Oh Ini kita bisa menyederhanakan Ini dibagi 4 Dibagi 3 Dapat 4 Dibagi 3 Dapat 1 Betul tidak? Lalu juga ada 16 dengan 4 4 dibagi 4 Dapat 1 16 dibagi 4 Dapat 4 Berarti hasilnya adalah 12 kali 1 12 4 digalikan 1 Hasilnya 4 Berarti bentuk sederhananya 12 per 4 Ini juga masih kita Bisa kita sederhanakan 12 dibagi 4 Hasilnya berapa? 3 Berarti ketemunya adalah 3 Selanjutnya Selanjutnya Pembagian pecahan Dengan bilangan asli Bilangan asli itu berapa Jika kalian ingat Ada 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Bilangan yang tidak mengandung unsur pecahan Contohnya 7 dibagi 4 Per 7 7 nya masih bilangan asli Harus kita ubah menjadi pecahan terlebih dahulu 7 itu Berarti 7 per 1 Berarti itu maknanya adalah 7 per 1 dibagi 4 per 7 Kemudian Caranya sama Pecahan yang belakang tinggal dibalik 7 per 1 Dikalikan 7 per 4 Karena sudah dibalik Pembilang kali pembilang Penyebut dikalikan penyebut Berarti 49 per 4 Ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Hasilnya adalah 49 Dibagi 4 1 4 Kemudian 9 dibagi 4 Dapat 2 2 kali 4 Dapat 8 Sisanya 1 Berarti 12 1 per 4 Pada materi sebelumnya sudah mister jelaskan Oke Selanjutnya Jika 9 dibagi 7 per 12 Berarti 9 adalah 9 per 1 Dibagi 7 per 12 Kita kali balik Yang belakang yang dibalik Selalu yang belakang yang dibalik Berarti 9 dikalikan 9 per 1 Dikalikan 12 per 7 Hasilnya adalah 108 per 7 Boleh kita ubah menjadi pecahan campuran Berapa? 108 Dibagi 7 1 7 Dikurangi 3 8 nya turun 38 Dibagi 7 Dapat 5 Hasilnya 35 Dikurangi Dapat 3 Berarti 15 3 Per 7 Seperti itu Soal selanjutnya 14 Dibagi 7 Per 16 Berarti Artinya 14 Per 1 Dibagi 7 Per 16 Dikali balik 7 Per 16 Jadi 16 Per 7 Sampai sini Kita bisa menyederhanakannya terlebih dahulu 14 Dengan 7 Sama-sama Dibagi 7 Dapat 1 Ini dapat 2 Tinggal 2 Dikalikan 16 32 1 kali 1 1 Berarti 32 Per 1 Atau 32 Kemudian Pembagian pecahan Campuran Sekarang Kalau mister punya pecahan campuran 2 3 Per 5 Dibagi 3 1 per 4 Cara yang paling mudah adalah Dengan Membuatnya menjadi pecahan biasa Bagaimana cara membuat pecahan biasa? Dikali Lalu ditambah Ini juga Dikali Lalu ditambah 5 kali 2 10 Tambah 3 15 13 Per 5 Dibagi 4 kali 3 12 Tambah 1 13 Per 4 Sama caranya Berarti yang belakang dibalik 13 Per 5 Dikalikan 4 Per 13 Sama-sama ada 13 Pembilangnya dan penyebutnya Kalau mau menyederhanakan Harus Pembilang dan penyebut Tidak boleh pembilang-pembilang Tidak boleh penyebut-penyebut 13 13 Berarti jawabannya adalah 4 Per 5 Selanjutnya 5 7 Per 9 Dibagi 4 1 Per 3 Kita Rubah menjadi pecahan Biasa Selalu pembilang dan penyebut Selalu pembilang dan penyebut Dibagi 3 Dapat 1 Dibagi 3 Dapat 3 Lalu 13 Dengan 52 Ini juga bisa kita sederhanakan Dibagi 13 Dapat 1 Ini dibagi 13 Dapat 4 Berarti tinggal 4 kali 1 4 3 kali 1 3 Berarti jawabannya adalah 4 Per 3 Yang terakhir 3 2 Per 5 Dibagi 5 1 Per 10 Berarti Kita rubah menjadi pecahan biasa 17 Per 5 Dibagi 51 Per 10 Lalu kita Rubah pecahan yang belakang Menjadi 10 Per 51 Bisa kita sederhanakan lagi 5 Dengan 10 5 dibagi 5 1 10 dibagi 5 Dapat 2 Lalu 17 Dengan 51 Ini bisa kita sederhanakan juga Dibagi 17 Dapat 1 51 Dibagi 17 Dapat 3 Berarti 1 dikali 2 Hasilnya 2 1 dikalikan 3 Hasilnya 3 Berarti jawabannya adalah 2 Per 3 Mungkin sekian penjelasan Tentang Pembagian Pecahan Mister sudah menjelaskan Pembagian pecahan Dengan pecahan biasa Pembagian pecahan campuran Dan juga Pembagian pecahan Dengan Bilangan bulat Selanjutnya Kalian akan mengerjakan Soal yang sudah Mister berikan Kepada kalian Lewat Lesson Kit Selamat mengerjakan Semoga Semakin pintar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih